Ribuan warga dari berbagai wilayah ingin menyaksikan jalannya pembongkaran sekaligus pemindahan pohon jati yang disinyalir berusia ratusan tahun. Pemindahan pohon jati yang dikenal dengan nama jati perekat ini sempat menuai kontroversi karena memiliki nilai historis dan mistis bagi warga setempat. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk dipindahkan dari lokasi semula yang berada di pinggir jalan raya ke tempat yang baru berada di samping UPT Depuskesmas Kertajati. Pemindahan pohon jati yang sudah tidak berdaun namun berdiri tegak di pinggir jalan raya kecamatan Kertajati Jati 7 terdampak pelebaran jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Majaleng ke Indramayu. Proses pembongkaran jati perekat sempat menjadi penyebab kemacetan arus lalu lintas Kertajati Jati 7 karena warga ingin menyaksikan jalannya acara dari dekat. Untuk kelancaran musbika dan pemerintah desa Kertajati termasuk lima juru kunci dilibatkan dalam pemindahan pohon tersebut. Dan tujuan kami memindahkan jati perekat tersebut ke area disini yaitu untuk istilahnya melestarikan situs ya, melestarikan ya peninggalan melukur lah. Bukan istilahnya kita secara ini mengimikan apa ya namanya, mengkultuskan tapi untuk melestarikan. Intinya adalah melestarikan. Terima kasih telah menonton!